Intro Ada masih di segmen Good Job, pemirsa penenggelaman kapal ikan asing ilegal memberikan dampak positif pada masyarakat nelayan di Indonesia. Saat ini angka pertumbuhan sektor perikanan dan nilai tukar nelayan Indonesia telah jauh meningkat dibanding pada saat awal pemerintahan Jokowi-JK. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kekayaan laut yang luar biasa. Namun selama ini, banyak kekayaan laut itu terutama ikan dicuri oleh kapal-kapal ikan asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Untuk mengamankan kekayaan laut itu, pemerintahan Jokowi-JK menerapkan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang terbukti mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan di bawah Susi Bujiastuti memulai penenggelaman kapal ikan asing ilegal pada awal Desember 2014. Tiga kapal ditenggelamkan di perairan Kepulauan Anambas. Awalnya banyak pihak meragukan komitmen pemerintah dalam menenggelamkan kapal asing ilegal. Presiden Jokowi juga sempat menyindir langkah kementerian KKP yang hanya menenggelamkan tiga kapal asing ilegal. Padahal ada ribuan kapal ikan asing yang melintas di perairan RI. Dan ribuan kapal seperti itu dibiarkan kecil ikan ganti. Tapi baru sekali ditenggelamkan tiga. Saya masih tunggu lagi kapal lagi yang akan jadi menenggelamkan. Masa dari Rp5.000 sampai Rp7.000 hanya tiga. Sindiran Jokowi direspon oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta instansi terkait lainnya. Untuk memperkuat kampanye anti-ilegal fishing, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membentuk satgas khusus untuk menangani pencurian ikan. Pemerintah juga melakukan moratorium izin bagi kapal-kapal eks asing sejak November 2015. Sejak Oktober 2014 hingga Maret 2016, ada 158 kapal ikan asing yang ditenggelamkan. Saat ini, masih ada delapan kapal ikan asing lainnya yang siap ditenggelamkan setelah ada keputusan inkrah dari pengadilan. Banyak pihak menilai kampanye anti-ilegal fishing melalui penenggelaman kapal ikan asing telah berhasil meningkatkan kedaulatan RI di wilayah perairan. Nelayan lokal kini tidak lagi bersaing dengan kapal ikan asing yang lebih besar saat mencari ikan. Produktivitas mereka pun meningkat. Yang pertama, kedaulatan. Yang kedua, sustainability. Jadi apa? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, kedaulatan ini sekarang terasa bahwa nelayan kita berdaulat di negerinya sendiri. Yang sebelumnya tidak ada. Seperti yang saya katakan, zaman Pusya tidak berdaulat. Zaman Bung Karno, zaman ini tidak berdaulat. Nah, sekarang dengan beliau mengatakan tidak ada lagi nelayan-nelayan asing di Republik ini kecuali nelayan Indonesia. Nah, kita yang sangat bangga sekarang di laut. Sementara itu, menurut Susi, kampanye anti-illegal phishing telah meningkatkan pertumbuhan sektor perikanan Indonesia mencapai 8,9 persen. Sedangkan indeks atau nilai tukar nelayan meningkat menjadi 107 dari angka 102 saat awal pemerintahan Jokowi-JK. Jadi tiga bulan setelah kita mulai menegakkan IUU phishing ini di Perangi, itu naik menjadi 8,3 kalau tidak salah. Dan kuartal terakhir dari 7 naik ke 8,3. Kemudian terakhir 2015 Desember, itu 8,96. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga telah membuat berbagai regulasi untuk mengamankan visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pemerintah juga ingin menjadikan laut sebagai masa depan bangsa yang seharusnya bisa dinikmati hingga generasi mendatang. Tim Liputan, Berita Satu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.